Dalam rangka hari ulang tahun ke-77, Tentara Nasional Indonesia Kodim 0314 Indra Gerihilir melaksanakan ziaran nasional di Makam Pahlawan Yudha Bakti, Tembilahan, selasa 4 Oktober 2022 pagi. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Dandim 0314 Inhi Letkol Arhanud M. Nahrudin Roshid selaku Inspektur Upacara dan bertindak sebagai Komandan Upacara Kapten Infantri Riswanto serta Kapten Arhanud Agus Purwanto. Acara ziaran nasional tersebut turut dihadiri oleh Bupati Inhil yang diwakili Kepala Badan Kes Bankpol Haji Muhammad Arifin. Acara turut dihadiri unsur Forkopimda Inhil, Ketua DPRD Inhil, jajaran Prajurit Kodim, Dandramil, Ketua Persid Kartika Chandra Kirana, dan pihak terkait lainnya. Selain itu turut dihadiri oleh pengurus FKPPI Inhil, Ketua PPM Inhil Sofyan, para veteran, resimin mahasiswa, serta pramuka di Indra Gerihilir. Ziaran nasional tersebut diawali dengan upacara penghormatan kepada arwah para pahlawan, kemudian mengheningkan cipta dan mendoakan para pahlawan serta tabur bunga oleh para peserta upacara. Saat diwawancara Yawak Media, Dandim menyebutkan dalam rangka HUTNI ke-77 yang jatuh pada tanggal 5 Oktober, dilaksanakan ziaran nasional untuk mengenang dan mendoakan para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Lebih lanjut ia berharap kepada generasi muda untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan melaksanakan pembangunan dan mendukung pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan yang dimulai dari diri sendiri berpikir positif untuk kemajuan, sesuai dengan harapan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Pelaksanaan ziaran nasional dalam rangka memperingati HUTNI ke-77, hari ini bisa berselenggara dengan lancar. Intinya kembali lagi kita mengenang dan jatuh serta para pahlawan dan tadi kita juga sudah melaksanakan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan maupun Taman Makam Bahagia. Khususnya ditembilahan ini tidak lepas dengan daerah lain, karena di sini juga perjuangan pada saat pertahankan pemerdekaan sangat sengit juga. Kita dengar cerita-cerita, masuk senior-senior kita TNI berjuang bersama-sama masyarakat atau rakyat Indonesia melawan penindasan atau penjajahan Jepang pada saat itu. Terima kasih atas segala atau semua panitia yang telah menjawabkan terselengganya kegiatan ini dan besok kita juga akan melaksanakan kegiatan HUTTNI maupun juga nanti ada pesta ragam budaya. Terima kasih. Pesan kepada generasi muda untuk kehidupan yang mana? Harapan kita generasi muda saat ini kan betulnya tinggal melanjutkan perjuangan. Indahnya melanjutkan perjuangan itu dengan melaksanakan pembangunan. Pembangunan yang bagaimana? Pembangunan yang dimulai dari kita sendiri. Dan tentunya harapan saya kita dukung pemerintah untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kalau kritik maupun saran itu sudah biasa tapi yang membangun. Jangan yang bersifat anarkis sehingga apa makna dari kemerdekaan yang telah direbut oleh para pahlawan ataupun HUTTNI, senior senior HUTTNI kita bisa terbayar dengan maksimal. Terima kasih. Untuk diketahui pada peringatan HUTTNI ke-77 tahun 2022 ini mengusung tema TNI adalah kita yang memiliki makna bahwa TNI sejatinya tidak lahir dan terbentuk begitu saja secara tiba-tiba di saat negara Indonesia sudah mapan dan mandiri. Prajuri TNI adalah jati diri tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi.